Intro Hai guys, berjumpa lagi dengan aku Winnie Kiki Hari ini aku bakalan share ke kalian daily makeup routine ku yang selama ini aku gunakan Jadi yang selama ini sehari-hari aku pakai gitu ya Looknya kurang lebih seperti ini, jadi simple dan natural sekali Jadi sebenarnya ada dua makeup routine yang biasanya aku pakai Yaitu untuk kerja, untuk kantor dan juga untuk hangout Kalau misalnya mau jalan ke mall sama-sama gitu ya Jadi pantengin terus videoku, tonton sampai habis Jangan di skip-skip ya, supaya kalian tahu gimana sih daily routine ku selama ini Karena nanti di step by stepnya, di tengah-tengah ini nanti tutorialnya Aku bakalan share dua makeup tutorial yang selama ini aku pakai ya Oke langsung aja kita menuju tutorialnya Seperti biasanya, sebelum aku makeup, aku selalu menggunakan serum di muka aku Dan produk yang selalu aku gunakan adalah serum oleh Tutel Effect Set kedua, aku langsung mengaplikasikan pensil alis di alis aku Dan tahap terakhir adalah menggunakan lipstick Simple banget kan, jadi memang cuma pakai serum muka, terus pakai alis dan lipstick That's it, selesai deh That's it, ini dia makeup routine yang aku pakai sehari-hari Jadi kalau misalnya aku kerja, ya begini sudah, nggak pakai bedak, nggak pakai foundation, nggak pakai BB cream, nggak pakai cushion, nggak pakai apa-apa Jadi cuma pakai serum untuk muka, aku yang habis, lipstick, dan berang kerja gitu aja Dan kalau misalnya aku lagi kemo juga kayak gini, bener-bener aku gimana ya Nggak seperti yang mungkin orang-orang bayangkan gitu ya, sama yang biasa ya Saya kan kalau misalnya dikerja atau kemo, kan pasti dandanya di all in gitu ya, all offline Nah kalau aku sih enggak, jadi meskipun aku suka kasih tutorial makeup, tapi aku sehari-hari itu makeup-nya ya, aku lagi nyajah Nggak pakai bedak, nggak pakai apa, kalaupun keluar gitu ya, keseringan nggak pakai lipstick juga, cuma pakai alis, nggak pakai serum juga Jadi bener-bener cuma pakai alis, berangkat sudah Nah, kecuali kalau misalnya memang aku pergi ke mall, lagi kepingin tantik gitu ya Jadi kayak menyesuaikan kostum juga, jadi waktu aku pakai mini dress, atau aku pakai rok yang banding-banding gitu ya Kecuali kalau misalnya aku pakai hotpan, atau sama kawasan, jadi kan casual, jadi pake like Jadi paling dandanya-dandanya cuma gini aja Nah kalau menyesuaikan kostum, biasanya aku paling cuma tambahin BB cream cream sama element aja Kayak gini nih ya, aku sekarang coba tambahin ya, untuk kalau misalnya aku pergi ke mall-mode dan cantik sedikit gitu ya Untuk supaya aku terlihat cantik sedikit gitu ya, ini aku langsung menggunakan BB Cushion dari Nisa, favoritku Dan supaya mataku terlihat lebih jelas alias tajam sedikit gitu ya, aku mengaplikasikan eyeliner tipis-tipis Seperti aja di kelopak mataku, supaya mataku terlihat nggak seberapa tipis, nggak seberapa sipit lah ya Dan begini aja sudah, jadi aku cuma nambahin BB Cushion tipis-tipis aja, sama eyeliner juga tipis aja sudah Berangkat deh Jadi memang untuk realnya, aku biasanya kalau pergi daily makeupku memang seperti ini Nggak pake eyeshadow juga, nggak pake blush on juga Jadi memang bener-bener natural aja Aku tuh sebenernya nggak seberapa suka sih untuk pergi keluar kalaupun cuma ke mall atau makan-makan keluarga gitu Pake eyeshadow, pake blush on, gitu aku nggak seberapa suka Jadi memang sehari-hari aku makeupnya pasti cuma begini aja Ini aja sih menurutku sudah agak ribet ya, karena kan banyak produk yang dipake Jadi kalau misalnya mau simple-simple aja ya, aku cuma pake serum, alis, sama lipstick aja sudah Nah, banyak juga nih yang tanya sama aku, kok Cici nggak pake mascara sih selama ini aku perhatikan video-video makeupnya Aku nggak pernah pake mascara Ya, betul sekali, karena memang aku nggak suka pake mascara Kenapa? Memang seharusnya suka atau nggak suka namanya makeup Memang harus menggunakan mascara ya, supaya matanya lebih cerit-cerit Tapi itu untuk yang memiliki bulu matanya itu panjang dan lentik Sedangkan aku nih, bulu matanya nggak ada Bukan nggak ada sih, lebih tepatnya tipis dan pendek Jadi aku pake mascara atau nggak, itu nggak ngefek di muka dan di mata aku gitu loh Jadi menurutku daripada aku ribet-ribet pake mascara Dan nanti kalau misalnya aku sudah selesai acara, sudah selesai pergi dan pulang Harus berasin muka, ngilangin mascara itu juga agak susah gitu loh Jadi aku pikir, aku nggak perlu pake mascara Kalaupun mau terlihat bulu matanya panjang, aku lebih memilih pake bulu mata palsu yang natural Seperti bulu mata sendiri gitu, jadi nggak seberapa tebel Nggak terlihat seperti pake bulu mata palsu Daripada aku harus pake mascara Itu dia jawabannya untuk kalian yang kemarin sempat nanya ya Ya, beginilah daily makeup tool selama ini Jadi sehari-hari memang pakenya natural dan simple banget Sekian video kali ini, jangan lupa untuk di like, di komen Dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk kalian yang belum subscribe ya Dan jangan lupa juga untuk bantu share ke seluruh media sosial yang kalian punya Sampai jumpa lagi di next video lagi Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax